Golkar pernah gak jadi oposisi? Gak pernah, di dalem terus kok, maunya aman-aman aja. PDIP, PDIP ini bagusnya jadi oposisi dia bagus. Tapi ketika dia menang dia gak bagus. Karena ketika dia, sebentar, karena ketika dia menang dia diam seperti kura-kura. Tapi ketika dia kalah baru dia menjadi betul-betul jadi wongcilik. Itu pendapat saya. Soal kecurangan-kecurangan yang ada, yang tadi dikasih tau Mbak Bib, Bib dan lain sebagainya hari ini disini, saya buka. Saya pelaku. Saya adalah caleg. Saya harus keluarkan uang sekian miliar untuk bisa duduk. Yang seperti Pak JK bilang tadi, betul. Tapi saya apresiasi sekali tadi Pak JK bilang, kita bukan untuk menang-menangan. Kita mau cari solusi kan hari ini disini. Bagaimana ini, bagaimana election kita ke depan ini harus lebih baik. Kan itu intinya. Kalau itu yang mau kita lakukan, perbaiki partai politik kita. Jangan pilih oligarki, jangan pilih calon-calon anggota dewan yang dari oligarki politik. Jangan endorse pengusaha-pengusaha kotor untuk masuk di parlemen. Jangan endorse peleceh seksual, pecandu narkoba, koruptor. Masuk semua. Semua kenapa? Semua karena mengejar elektoral. 4 persen. Siapapun yang bisa bawa kursi silahkan masuk. Asal bisa bawa kursi, itu yang merusak Pak JK. Jadi jangan juga BDIP mau ngomong bahwa yang salah itu semua Jokowi. Enggak. Kita semua salah. Saya sebagai orang partai politik, saya sebagai salah satu pimpinan di Nasdem, saya bilang partai politik yang paling salah. Yang meng-endorse si Samsul siapa? Partai politik. Yang meng-endorse, meng-endorse Samsul itu kan partai politik. Bapaknya senang-senang aja di-endorse. Terus Pak PDIP misalnya bilang, Jokowi pengkhianat. Mengkhianati PDIP. Kalau memang membenahi, membenahi elixion ini, gak perlu dong ribut-ribut Pak Jokowi gak lagi bersama dengan PDIP. Gak perlu. Cuek aja. Ya, mau PDIP juga bisa kok. Kan itu harusnya. Tapi kan PDIP ribut. Kenapa Jokowi minggat dari PDIP? Kan itu adik-adikku. Dan jangan mau juga yang mahasiswa hari ini ditantang-tantangin untuk turun ke jalan, kemudian jadi korban, jangan mau. Belalah harkat martabat rakyat. Anda, Anda semua, adik-adikku, anak-anakku, berdiri di depan, berdiri di depan, berdiri di depan untuk rakyat. Bukan untuk partai politik. Bukan untuk partai politik. Bukan untuk kekuasaan. Gak usah. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bukan untuk berk guestik jati-adik. Bukan untuk cari politik jahat. Bukan untuk tertubu. lineh.